hai 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 teman-teman semuanya Assalamualaikum Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow IG aku nah sore hari ini aku mau masak-masak lagi ya mom ya jadi bulan puasa ini kayaknya kok keseringan masak-masak nah hari ini tuh mau masa apa emangnya yang simple-simple aja yang cepet karena memang mager ya mom ya kalau misalnya mau yang ribet-ribet apalagi udah sore energinya tuh rasanya udah tinggal sedikit banget gitu ibarat lampu tuh udah redup ya mom ya karena memang seharian udah dipakai untuk beraktifitas apalagi kerjaan di luar tuh lumayan banyak pulang-pulang tuh udah jam setengah empat ya mom ya udah lemes banget tadi tuh sebenarnya nggak pengen rasa pengen mamnya tuh rebahan aja nungguin berbuka gitu ya mamnya nunggu sore kayak gitu tapi dipikir-pikir lagi kalau misalnya nanti nggak masak pas sahurnya tuh kayaknya bingung ya mom karena aku tuh masaknya sekali itu berbuka itu sahur kayak gitu jadi pas sahur tuh ya mungkin tinggal panas-panaskan aja kayak gitu sebenarnya yang jualan takjilan juga banyak yang jualan sambal-sambal kayak gitu juga lumayan banyak ya mamnya apapun adalah kayaknya kalau bulan puasa kayak gini tapi nggak tahu kenapa aku tuh lebih seneng aja masak sendiri mam menurut aku rasanya tuh lebih pas aja sesuai dengan celera kami dan nanti tapi pas sahur tuh nggak bingung lagi gitu mam masaknya tuh agak dilebihkan sekalian untuk sahurnya nanti nah ini aku langsung prepare aja bahan-bahan yang mau aku olah jadi ini mau goreng ikan nanti ya mom ini ada ikan selar ikan selar ya kalau nggak salah namanya ikan laut ya mom jadi karena males banget mau ngulek bumbu jadi ya udah aku pakai yang instan instan aja ya mam yang bubuk-bubuk kayak gini ini ada bawang putih bubuk kasihin ketumbar kemudian kasih kunyit kaldu instan garam secukupnya kayak gitu udah pokoknya apa yang ada itu yang dipakai gitu mam nah ini pun aku pakai takaran kira-kira aja ya mam kalau bulan puasa kayak gini masak tuh kadang ya keasinan kadang kurang asin itu biasa ya mam karena memang pas masak tuh nggak nggak bisa diicip gitu aku khawatir sih kalau misalnya diicip nanti ketelan jadi lebih baik nggak usah diicip deh tapi Alhamdulillah selama ini walaupun nggak di mas walaupun nggak diicip rasanya tuh selalu pas mam jadi mungkin karena udah sering masak kali ya mam udah ngerti aja takaran-takarannya nah marinasi ikan sama tahunya udah lanjut ini aku potong-potong dulu sayur jadi ini nanti mau bikin sopaksu aja yang cepet supaya nanti pas buka tuh ada kuah-kuahnya gitu ya mom jadi kayak lebih seger gitu udah nanti juga aku mau bikin sambal terasi ya mam ya buat cocolan supaya ada pedes-pedesnya gitu nah ini wortelnya dipotong kemudian ini aku kasih sedikit buncis juga biar nanti ada sayur-sayurnya ini aku masak supnya tuh nggak banyak ya mam karena kalau banyak-banyak takutnya nanti nggak habis apalagi gini menunya kan udah bervariasi ya mam ada udang ada tahu ikan kayak gitu kayaknya kalau sayur nggak perlu terlalu banyak yang penting ada aja gitu makan sayur supaya ada seratnya ya mam oke lanjut mam ini goreng tahu dulu yang pertama nah ini tadi marinasinya cuma pakai garam sama kaldu instan secukupnya ini kalau goreng tahu kayak gini ya mam ya apa minyaknya lumayan meletik-meletik kayak nembak-nembak gitu tapi halus sih bukan kayak goreng ikan dan pas masukin di awal itu aja mungkin karena berair ya mam ya Nah ini pun tahunya udah kering udah coklat warnanya langsung aja diangkat dan dikiriskan setelah ini nanti lanjut mau goreng ikan mam jadi hari ini tuh goreng ikan laut dua ekor itu udah cukup ya mam nanti sekalian sahur karena memang ukurannya lumayan besar nah jadi nanti satu untuk berbuka satu untuk sahur aku tuh di rumah berdua sama suami ya mam jadi kalau masa tuh nggak perlu yang banyak-banyak secukupnya aja karena kalau masakan dipanas-panaskan tuh rasanya kurang enak sih mau menurut aku jadi lebih seneng aku tuh masak tuh sekali habis gitu aja jadi besoknya tuh menunya udah ganti lagi nah ini mam kalau goreng ikan aku tuh sukanya ditutup karena takut nembak jadi langsung aja dimasukin dua ekor ikan tuh ditutup setelah kering dibalikin nanti setelah itu tutup lagi kalau udah udah kering sisi satu lagi baru diangkat deh kalau ikan laut ini sebenarnya bumbunya enggak perlu yang aneh-aneh karena udah gurih ya mam menurut aku beda kalau sama ikan sungai karena kalau ikan sungai tuh hambar aja gitu memang bumbunya harus yang terasa tapi kalau ikan laut cukup dibumbun pakai garam sama kaldu aja itu udah gurih menurut aku mam nah ini ikannya udah mateng jadi jangan terlalu kering banget takutnya nanti keras ya mam langsung aja diangkat dan dikiriskan setelah ini nanti aku mau goreng udang kalau udang sih favorit aku ya mam nah ini pun sisanya cuma sedikit kayaknya tujuh ekoran deh mam jadi ya udah langsung aja aku goreng semuanya ini juga udangnya udah lama di freezer ya mam takutnya nanti nggak manis lagi kalau kelamaan nah ini udah selesai goreng udangnya goreng udang pun nggak perlu lama-lama sebentar aja tuh udah mateng apalagi kalau udah berbentuk apa ya mam huruf C kayak gitu ya itu udah matang artinya udah tinggal goreng ini untuk sambal terasinya ada bawang merah bawang putih cabai keriting merah cabai rawit aku kasihin tomat juga separoh nah ditutup pancinya apa ya mam ya lepas tutupnya ini tadi aku masukin juga terasi satu buah terasi yang ukuran kecil itu ya mam ya untuk perasanya aja sih udah deh ini udah matang semuanya tinggal diangkat kemudian di ulek-ulek nah ini gemes banget ya mam cobeknya kecil banget sebenarnya ini kurang besar tapi aku males banget mau ngeluarin cobek yang besar karena males nyucinya mam berat ya mamnya apalagi kalau dari batu asli jadi yaudahlah ini aja nanti pas nguleknya tuh hati-hati dan nggak terlalu ini juga nggak perlu yang terlalu halus gitu mam nah temen-temen hari ini masa apa nih untuk menu berbuka puasa atau beli-beli aja karena memang banyak yang jualan takjilan boleh ya mam untuk menu harianya sharing-sharing di kolom komentar siapa tahu menu berbuka puasa temen-temen bisa jadi referensi buat aku yang sedang rajin-rajinnya memasak nih nah ini untuk sambalnya udah selesai aku ulek-ulek jadi kayak ulek kasar gitu aja ya Mam ya ini seriusan enak banget kalau sambal terasi itu selalu juara menurut aku ya Mam ya entah se-favorit itu sih itu sih aku sama sambal terasi oke lanjut Mam ini yang terakhir tinggal bikin supnya ini aku kasih air kok air sih minyak goreng ini ini sedikit aja nanti untuk numis bumbunya tadipun bumbunya aku ulek ya Mam bumbu supnya simple banget bawang putih bawang merah ada kemiri sama merica sedikit udah deh digerus sampai halus kemudian ditumis ini pakai minyak sedikit aja ya Mam supaya nggak terlalu nanti supnya supaya nggak terlalu berminyak gitu nah udah ditumis sampai wangi setelah wangi nanti baru deh masukin air secukupnya pokoknya masak tuh saat-saat saat-saat sebenarnya ya Mamnya gampang cuman kadang ininya niatnya itu yang bikin lama ngumpulinnya gitu kadang mager banget tapi kalau masak sendiri itu tuh rasanya enak jadi kayak terbalas kan ya Mamnya nah ini kalau udah tercium wangi pokoknya wanginya semerba sampai ke tetangga ini artinya udah mateng udah nggak bau langu lagi tinggal ditambahin air nah seperti ini aja udah masak sup gampang ini udah seger banget pokoknya udah deh diaduk-aduk semuanya kemudian aku tinggal masukin deh untuk sayur-sayurannya ini ada wortel buncis pokoknya sayuran yang ada di kulkas aja ya Mamnya nggak repot-repot harus beli ini juga aku kasihin tahu putih kayak gitu Mam langsung cemplungin aja biar ada toppingnya ya Mamnya tambah-tambahan topping biar makin seger nantinya dan udah ditunggu aja sampai sayur-sayurannya empuk dan mendidih ini tahunya nggak hancur ya Mamnya walaupun diaduk-aduk setelah itu masukin deh baksonya nih aku baksonya sedikit aja ya Alhamdulillah banget Mam udah kelar menu hari ini ada sup bakso tahu sayur kemudian goreng ikan udang dan tahu ada sambal terasi juga Masya Allah Alhamdulillah ini udah bisa untuk berbuka puasa aku dan suami terima kasih ya buat teman-teman yang sudah ngikutin video aku hari ini mudah-mudahan video aku ini memberikan manfaat dan motivasi buat teman-teman semuanya ketemu lagi di video-video selanjutnya Mam salam manis dari kami nih lili sandi Assalamualaikum Mam bye bye